Intro Daily Social kembali hadir bersama saya, Yeni Yusra Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah kantor marketplace di Indonesia, Tokopedia Yuk ikuti saya Wow, halo Halo, Yeni Halo Daily Social Terima kasih dengan William Dan William disini sebagai? Saya William Tanwijaya, saya CEO dari Tokopedia Jadi ini kantor Tokopedia, diwarnai dengan warna hijau Kenapa sih warna hijau William? Iya, karena memang corporate color kita hijau ya Jadi Tokopedia logonya warna hijau, maskotnya juga hijau Serba hijau deh kalau Tokopedia Ini kantor Tokopedia ke-6 ya dalam 6 tahun terakhir Jadi hampir berarti setiap tahun kami pasti pindah kantor Moga-moga kali ini awet di sini ya, di Wisma 77 Tower 2 Sekarang kita lagi berada di lantai 2 Lantai 2 ini isinya semua meeting rooms Ada 12 meeting rooms dan 1 mini auditorium Inspirasi lantai ini sih, apa sih Tokopedia itu pengen aspirasinya jadi apa? Jadi misalnya kita bisa lihat di sini ada beberapa ruangan Misalnya ini namanya The Pioneer Jadi harapannya Tokopedia bisa jadi The Pioneer Ada The Believer, jadi Tokopedia bisa jadi The Believer The Governor, Tokopedia bisa jadi The Governor The Mentor, The Founding Father, dan seterusnya Kemudian untuk itu sosok role model siapa yang mau kita angkat Dan quote apa yang paling menginspirasi dari sosok tersebut Benar kata William tadi, setiap ruangan desainnya berbeda Mulai dari kursi, meja, sampai semuanya berbeda Terus ini konsepnya seperti apa nih? Kalau ini waiting the lungs gitu, ini untuk orang-orang biasanya nunggu interview Nunggu jadwal meetingnya, misalnya datang lebih awal gitu ya Nah disini kami show highlight video dari hero-heronya Tokopedia Yaitu merchant-merchantnya Tokopedia Dan ada juga showcase dari karya-karya mereka Ini merchant-merchant yang sudah berhasil di Tokopedia Karena di Tokopedia kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih Dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses Dan buat kami, Magaplice is the most beautiful business model in the world Oke, kemudian selanjutnya kita akan ke lantai berapa lagi nih William? Kita mungkin main ke lantai 6 terlebih dahulu ya Oke, kita langsung ke sana ya Ini lantai 6, di engineer floor-nya Tokopedia Jadi kalau disini sih isinya semuanya korang produk, korang teknologi Ini ruangan Financial HR Jadi ada ruangan khususnya, sisanya sih open Kalau di ruangan ini sih konsep yang diambil open office saja Oke Kalau konsep desainnya ada 5 elemen 5 elemen di lantai ini 5 elemen ini tentang karakter yang selalu kita ingatkan Untuk para nakama yang bergabung di Tokopedia Kalau di ujung sana ada sedikit ruang santai Buat teman-teman di rantai ini ya Memang sengaja di desain setiap ruangan ada break room-nya seperti itu ya Ada break room, ada pantry kecil Dan sebenarnya di ujung-ujung tiang Di ujung-ujung pun ada meja untuk standing room meetings Jadi kalau engineer disini mau meeting setidak perlu ke lantai 2 Mereka bisa group meeting saja di corner-corner tadi Oke Wow, kita sekarang sudah ke lantai yang berbeda William, ini ruangan apa William? Iya lantai 7 ini play room ya Jadi tempat anak-anak nyantai dan bermain Biasanya makan siangnya juga seringnya disini Oke Kenapa akhirnya William memutuskan memisahkan play room dari gedung yang lainnya? Biasanya kan play room tuh biasanya nyempil gitu Atau bahkan berada di antara ruangan kerja Kenapa akhirnya di ruangan sendiri? Masalah space aja sih sebenarnya Tokopedia sudah berkembang cukup pesat Sekarang sudah lebih dari 300 orang hampir 400 nakam Jadi ya sudah hampir tidak memungkinkan dibuat play room di masing-masing lantai Jadi digabungkan saja Dan ini juga bisa menyatukan orang-orang yang berbeda di visi kan ya Jadi mereka yang mungkin selama ini tidak bisa bertemu satu sama lain Tapi di play room ini mereka bisa bertemu ketika makan siang misalnya Atau di Tokopedia kita ada turnamen ping pong Oke Itu juga inilah cross divisi sebenarnya Untuk menciptakan produktifitas kerja seberapa besar sih menurut William play room ini mempengaruhi mereka ketika akhirnya berkontribusi untuk perusahaan? Sebenarnya ketika kita memasuki dunia kerja sepertiga hidup kita minimal Sepertiga hari kita minimal dihabiskan di kantor Jadi itu sebabnya kami di Tokopedia berusaha membangun suasana yang nyaman Tokopedia sendiri kami menyebut kantor ini sebagai Nes Sarang gitu ya Simbol Tokopedia si topet kan burung hantu Jadi ini jadi sarangnya kita sama-sama Nah untuk menjadi sarang yang nyaman Ya tentunya harus Harus didukung oleh kantor yang nyaman juga seperti itu Dan tentunya environment yang nyaman Maksudnya rekan kerja yang juga nyaman seperti seorang sahabat Makanya di Tokopedia kami juga menyebut satu sama lain nakama Jadi sahabat Jadi kurang lebih seperti sahabat atau like-minded person gitu Oke ini adalah full play room ya Oke itu ada Tokopedia mailing room William bisa dijelaskan ini maksudnya apa ini? Iya ini kantor pos mininya Tokopedia Jadi kalau misalnya ada yang mesen barang, terima surat Itu semuanya akan di sini tempatnya Jadi khusus untuk karyawan ya? Iya khusus untuk karyawan Oke ini adalah play room Kemudian kita akan ke lantai berikutnya ya? Iya kita akan ke lantai 18 Oke Iya sekarang kita di lantai 18 Kalau ini sih untuk ruangan operasionalnya Tokopedia Iya jadi operasional itu include customer care Jadi kalau customer care di Tokopedia 24 jam 7 hari Jadi selalu ada 3 shift setiap harinya Berotasi kurang lebih setiap 8 jam sekali Oke seberapa besar sih marketplace seperti Tokopedia ini Mengutamakan fungsi dari customer service-nya di sini? Oh DNA pertama dari Tokopedia adalah fokus on consumer Jadi tentu sangat penting Kalau kita lihat kan konsepnya langsung benar-benar fokus Sesuai dengan kerjanya dari customer service-nya adalah working space gitu ya Tapi kita juga melihat ada ruang-ruang buat meeting Ada sofa yang nyaman seperti ini gitu ya Oke kita ke lantai selanjutnya Kalau ini lantai 23 Kalau di lantai 23 itu tim bisnis Kalau tim bisnis ini meliputi beberapa subdivision Itu ada tim online marketing Mengurusin optimasi SEO dan seterusnya Ada tim kreatif mengurusi Kalau tadi banyak pernik lucu Di pilar-pilar ada sketsa Misalnya di sini ada tulisan Itu semua hasil kerja dari tim kreatif Misalnya kalau di Tokopedia di Youtube banyak seller story Itu juga karyanya mereka Ada tim... Ada tim PR juga di sini Ada tim marketingnya, tim merchant relation Macam-macam sih kalau di sini cukup besar Ini adalah lantai terakhir dari gedung Lima lantai yang ada di Tokopedia Kenapa sih William memilih di Sleepy untuk kantor dari Tokopedia? Kebetulan banyak sekali anak Tokopedia itu Dulunya ngekosnya daerah-daerah Jakarta Barat Sebelumnya kan kantor Tokopedia sudah pindah enam kali ya Kebanyakan ini baru pertama kalinya di gedung Sebelumnya itu ruko-ruko Dan sebelum ini ada di Kebun Jeruk Jadi sudah banyak yang tinggalnya kurang lebih di Jakarta Barat sih Jadi ketika kami mencari gedung perkantoran Itu juga berusaha hanya mencari gedung perkantoran di Jakarta Barat Dan ya sudah jodoh ketemunya di sini Terima kasih ya William sudah mengajak Daily Social mengunjungi kantor Tokopedia Terima kasih juga sudah mengunjungi Tokopedia Oke, terima kasih William Terima kasih Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan William Tanang Wijaya Dan kunjungan eksklusif di kantor Tokopedia Saya Yandi Yusra, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih